Hai guys, balik lagi di Movies Media bareng gue Adi, dan gue mau ngasih tau aja nih buat kalian, kalau apa yang gue sampaikan bakal mengandung spoiler ya guys Oke, kita langsung lanjut lagi Well, dalam sejumlah wawancaranya di beberapa media, sutradara Zack Snyder menjelaskan bahwa dia ternyata memiliki sejumlah visi terkait film Justice League untuk kedepannya guys Nah, salah satu diantaranya yang menarik adalah bahwa dalam film sequelnya nanti, Justice League digambarkan akan menghadapi Legend of Doom yang berakhir dengan momen Darkseid membunuh Louis Lane dan juga Superman yang menyerah Nah, menariknya adalah bahwa dalam film Justice League yang ketiga digisahkan bahwa akan ada invasi dewa baru di masa depan Nightmare Dan gak hanya itu aja guys, Snyder menjelaskan bahwa dalam film yang ketiga akan berakhir dengan kematian Batman Well, dalam wawancaranya dengan Vanity Fair, Snyder menjelaskan bahwa anak dari Superman dan juga Louis akan dinamakan Bruce Kane dan bakal menjadi Batman di masa mendatang Nah, salah satu alasan Bruce Kane kemudian menjadi Batman adalah karena ternyata anak Superman itu digisahkan hanyalah anak biasa yang gak memiliki kemampuan super Well, lagi-lagi sayangnya keinginan Snyder ini gak bakal terlaksana dalam waktu dekat karena Warner Bros sendiri ternyata punya visi yang berbeda Nah, seperti biasa gue ada pertanyaannya buat kalian Sepeninggal Zack Snyder, maka siapa suradara yang layak untuk menggantikan posisinya menangani film-film dari DC?